Baku dapau ulang dengan Yolviano Nah di video kali ini kita akan bahas berkas-berkas SDU WHV Poin per poin kita akan bahas ya gitu lah satu per satu Nanti juga kita akan kasih tau berkas SDU WHV Apa aja yang harus di translate untuk berkas WHV Buat kalian-kalian yang gak tau Jadi untuk urus visa WHV itu Tahapannya adalah kalian harus dapet SDU WHV dulu Baru bisa apply atau lodge visa WHV nya Ada dua tahapan Nah tahapan yang pertama yang berkas SDU WHV Apa aja sih berkas-berkas yang harus disiapkan Ini kita buka Instagramnya Dipjan Imigrasi Kita klik di SDU WHV Nah ini ada posannya kita tinggal klik Ini dia syaratnya dokumen pengajuan surat dukungan untuk WHV Australia Nanti akan ada disini Kita pindahkan dari sini ke sini Sekarang kita bahas satu per satu ya poin per poin Yang paling pertama Foto diri terbaru dengan latar belakang putih Ini ya biasa foto 3x4, 4x6 Gak masalah sebenarnya yang mana aja Tapi karena sekarang teknologi sudah canggih Ya buat aja dua-duanya Dan saran gue buat foto sekalian yang bisa dipakai untuk foto visa Jadi kita kan kalau pas foto di Indonesia biasanya segini nih Kayak gini nih ya kan Gini kan Pakai yang buat visa Yang buat visa tuh lebih deket Kalau gak salah cuma segini apa Cari aja di internet foto untuk visa Nah itu ada tuh yang cuma segini Lebih baik foto yang cuma segini aja gitu Jadi kalian nanti gak perlu repot-repot foto dua kali Sebenarnya bisa aja sih foto yang agak jauh gini nanti di crop gitu Cuma ya itu balik lagi Untuk efisiensi Biar kalian gak repot-repot gitu Nge crop-nge crop lagi Langsung aja minta foto yang bentuk visa Dan pastikan outfit kalian jangan warna putih juga ya Warna lain Ya biar aman warna-warna gelap lah Yang kedua Kartu tanda penduduk KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik yang masih berlaku Gue gak tau Gue gak terlalu tau maksudnya surat keterangan perekaman KTP elektronik Mungkin itu kalau KTPnya hilang kali ya Ini sebenarnya tidak perlu banyak dibahas Karena ya sudah jelas kita pasti punya KTP elektronik gitu ya Kalau tidak punya ya berarti harus bikin dulu Yang ketiga nih Paspor biasa dengan masa berlaku sekurang-kurangnya 18 bulan Berarti 1,5 tahun Buat paspor ini Kalian harus perhatikan masa berlaku paspor kalian Saran gue sih Kalau masa berlakunya tinggal di bawah 3 tahun Gak sampai 3 tahun gitu ya Buat baru lagi aja Biar kalian nanti gak repot gitu Pasti Australia kan Kalau WHV-nya lancar Kemungkinan kan jalan 3 tahun Jadi gak di tahun kedua harus urus paspor gitu Lebih baik langsung aja Maksud gue langsung tuh Lebih baik buat baru aja Biar masa berlakunya panjang Jadi selama WHV kalian gak perlu kepikiran lagi Harus perpanjang paspor gitu-gitu Gue sendiri pun melakukan hal yang sama gitu Paspor gue sebenarnya masih ada sekitar 2 tahunan Tapi gue perbaharui sebelum urus dokumen SDWHP Biar gak ribet Dan sekarang kan masa berlakunya panjang ya 10 tahun So buat baru aja lah Worth it kok Worth it Walaupun gue waktu itu sial Saya dapetnya yang 5 tahun Karena saya bikin nih Iya kan Kita backing tuh paspor Dia PSO atau DP Lusa Keluar pengumuman Paspor berlaku 10 tahun Yah So terlanjur urus duluan Kita waktu itu masih positive thinking Oh kan paspornya belum keluar Nanti pas keluar 10 tahun nih Pas kita lihat Aduh 5 tahun tetap Cuma pilih 2 hari Lebih baik kita tunggu Dan urus paspor ini agak tricky ya Ini kita punya pengalaman Itu ribet Ini kritik juga Buat pemerintah Aplikasi pemerintah itu kebanyakan Interface-nya kurang bagus Dan Ya masih banyak cacatnya lah Entah loadingnya lama gitu Atau loadingnya gak selesai-selesai gitu Atau gak dia terlempar ke halaman utama Tiba-tiba aplikasinya dibuka terus ke shut Nah ini sering banget gitu Salah satunya aplikasi yang bermasalah itu Aplikasi untuk paspor Jadi Kalian memang harus agak bersabar Itu kan nanti ada beberapa pilihan Ada paspor elektronik Ada paspor polikarbonat Apa kalau gak salah Ada paspor biasa gitu Kalau gak bisa paspor elektronik Coba yang biasa Kalau gak bisa yang biasa Coba yang elektronik Ya gitu-gitu udah Dicoba aja semuanya Dan Jangan mepet-mepet ya Karena Tidak setiap saat tuh tersedia gitu Misalnya Kita pergi rumah Kalau di Jakarta itu di Cibubur Misalnya yang deket dari Cibubur itu Ada di daerah Jakarta Timur Cibubur Junction Itu bisa Besok ada Bisa Adanya baru minggu depan Bisa adanya baru dua minggu lagi Gitu Makanya kita jauh-jauh sampai ke Jakarta Utara Karena yang ada Di waktu yang kita mau Itu cuma ada di Jakarta Utara Itu pesannya jangan mepet Agar punya persiapan yang panjang Karena kebanyakan orang kan mikirnya Wah paspor mah gampang gitu Kenyataannya Tidak setiap tempat paspor itu Kuotanya selalu kosong Nah yang keempat Sertifikat kemahiran bahasa Inggris Setingkat fungsional Yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan Atau pelatihan bahasa asing Disini disuruh cek di slide selanjutnya Nah kalian bisa Lihat sendiri di Instagram Ya Jadi migrasi Tes bahasa Inggris apa aja yang diakui Nah buat catatan Tes bahasa Inggris Tufel Sudah tidak bisa lagi ya Semenjak tahun 2023 Yang bisa Hanya Tes IELTS Kan biasanya orang tuh Itu kalau nggak salah ada beberapa deh Tapi biasanya orang itu Antara Tufel dan IELTS Tufel sudah tidak bisa Yang bisa hanya IELTS Untuk IELTS Setau kita Itu ada dua lembaga resmi Resmi itu kita memaksud Yang sertifikatnya itu diakui Sertifikatnya valid Lembaganya adalah British Council Dan IDP Di luar dari itu Kita nggak tahu Jadi hati-hati Kalau misalnya ada yang menawarkan Harga-harga tes IELTS Dengan harga yang tidak masuk akal Maksud yang tidak masuk akal adalah Sangat murah Sangat terjangkau Karena harga tes IELTS sendiri Itu start dari 3 juta Kalau harganya udah 1 juta setengah 2 juta Itu Jangan 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 Yang aman-aman aja Dan harus di atas 4 setengah Kan di dalam IELTS itu ada 4 section ya Yang akan diujikan Listening Reading Kemudian writing Baru speaking Jadi 4 section ini Yang penting overallnya harus 4 setengah Jadi kalau ada yang di bawah 4 setengah Boleh nggak? Ya Peraturannya mengatakan Boleh-boleh aja kan Yang diminta adalah overall 4 setengah Oke Lanjut Yang kelima sekarang SKCK Yang diterbitkan minimal pada kepolisian daerah Berarti kalau sektor nggak bisa ya Kan kepolisian itu ada kepolisian Ada sektor resort daerah RI gitu Nah pastikan kalian dapat di tingkat kepolisian daerah Polda Kalau mau lebih aman lagi ke Mabes Polri gitu Cuma sebenarnya sama aja lah Polda dan Mabes Polri sama aja toh Ini dibilangnya kepolisian daerah gitu Jadi tidak terlalu butuh-butuh amat yang di Mabes Polri Dan lagian Ini buat yang tinggal di Jakarta ya Yang mau urus SKM Mabes Polri Pengalaman kita Tahun lalu 2023 Itu Kita bertemu akademik tapetamang Itu prosesnya tuh Sebenarnya prosesnya sih biasa aja Tapi Tidak segampang Yang toorang kira Toorang kira itu Datang Ambil nomor antrian Kasih masuk berkas Tunggu keluar gitu kan Ternyata Di proses pertama aja Itu orang so terhambat nih Pas datang Itu buka jam 7 apa jam 8 ya Kita lupa Let's say buka jam 8 gitu ya Toorang datang jam 8 Itu so full antrian Terus dia bilang Iya kalau mau datangnya Jam setengah lima subuh Waduh Jadi dari setengah lima subuh Orang udah antri Buat dapetin nomor antrian doang Kalau buat yang di Mabes Polri Gue gak tau sekarang Masih seperti itu apa enggak Tapi Kesulitan yang akan kalian hadapi Itu itu Antrian yang cukup panjang Banyak orang yang mau bikin disitu Lanjut Yang ke enam Bukti kualifikasi pendidikan Ini ada dua bagian Ijasa pendidikan Ijasa E1 Atau D3 Jadi ya jelas Ijasa kalian kuliah Bagi yang sudah lulus Dan Ditjen imigrasi Membuka ruang juga Untuk Mereka-mereka yang belum lulus Agar bisa juga Mengurus SDU HP Syaratnya adalah Harus kuliah aktif Selama minimal 2 tahun Jadi kalau Pertanyaannya Ijasa SMA bisa gak bang? Ya bisa Asalkan kuliah aktif Selama 2 tahun Nah syarat-syaratnya itu Ada surat keterangan Kartu hasil studi Kartu tanda mahasiswa ini Semua bisa diminta di kampus Gue punya pengalaman Minta ini semuanya Waktu itu mau ikut Salah satu Organisasi gitu Dan gue harus punya Ini semua Ya Gampang lah Itu mah Diminta di kampus Harusnya sih Tidak dipersulit ya Karena ada juga Yang dipersulit Terus minta Mana sabun nih Minta pelicin Ada Ada Tapi Itu Di negara Togo Di negara Togo Ada di Indonesia mah Yang ke Tujuh Surat penyetaraan ijazah luar negeri Ini Tidak relevan Buat saya Karena Ini hanya buat Yang Lulusan luar negeri Jadi kalau Ada Kayak gini nih Kan kita gak punya nih Yaudah di skip aja Itu tidak perlu dipenuhi Dan saya tidak punya pengalaman nih juga Jadi saya tidak bisa banyak berkomentar Maaf Yang lulusan luar negeri Saya tidak bisa banyak membantu Di poin nomor 7 Jadi kita skip aja Ke poin nomor 8 Nah ini nih bukti kepemilikan dana aktif yang Dan tidak bermasalah Paling sedikit 5000 AUD Ini yang paling sering dibicarakan Paling sering ditanyakan Oke Jadi bukti kepemilikan 5000 AUD ini Jadi surat keserangan bank Kalau duit itu Milik kita Gitu ya Kalau di ATM kita ada Bukan di ATM Di rekening kita ada Uang dengan jumlah 5000 AUD Nah kalau pakai Apa Duit orang lain gimana Di sini Bisa nih Dikatakan Harus pakai Dana keluarga Jadi gak bisa pakai dana orang lain Dana Orang lain yang di luar keluarga gitu Teman gak bisa Karena ini ada syaratnya Harus ada KTP elektronik Dan kartu keluarga Apabila dana yang dimaksud Milik orang tua Atau wakil Atau wali pemohon Bentar bentar Gue ralat ya yang tadi ya Berarti ini boleh nih Kalau bukan keluarga nih Berarti bisa duit orang lain Yang penting Orang lain tersebut Memberikan surat jaminat Memberikan IKTP-nya Udah Itu doang Tapi Saya tidak tahu Seberapa proses ini Nantinya akan Menghambat kalian Pada saat apply visa Karena mungkin Kalau SDWHP Yaudah Dilancarkan-lancarkan aja SDWHP-nya turun Tapi ketika nanti Apply visa Kalian kan harus Menyertakan surat rekening bank Lagi tuh Kalau pakai Uang orang lain Itu gue rasa Akan ribet Demi pengurusan visa Yang lancar Lebih baik Pakai Rekening sendiri aja Atau pinjam Ditransfer ke Rekening sendiri Nah kemudian Yaitu urus Surat rekening banknya Nah Terus Ada yang sekarang Nih 5.000 AUD Itu berarti 50 juta kah Saran gue sih Siapkan 53 juta Biar amannya Kenapa? Karena Kurs kan itu Berubah-ubah Sekarang aja 5.000 AUD itu Kalau gak salah 52 juta 500 Kalau gak salah ya Karena AUD itu kan Bisa 9 ribu Bisa 11 ribu Di antara itu Sekarang 1 AUD 10.400 Santing-santing Kita ganti Ininya jadi 5 ribu ya Tuh 52 juta 400 Nah keliatan gak nih Kayaknya kita bilang Biar aman 5.000 AUD itu Di 53 juta aja Ada Desa susus yang bilang Oh uangnya harus Mengendap selama 3 tahun Eh 3 tahun Lama banget 3 tahun 3 bulan 3 bulan Nah itu Sebenernya simpang siur ya Dan Kalau menurut pengalaman gue pribadi Uang gue itu Tidak mengendap selama 3 bulan Yang total sampai 53 juta itu Sekitar Ya sebulanan lebih doang Dan tetap Keterima-keterima aja Kayaknya Ini tuh kalau misalnya Kalian kena random check Kalau duit kalian Menggendut secara tiba-tiba Dari 0 Jadi 53 juta Kalau kalian kena random check Ya Ini akan menjadi Red flag Dan bisa tidak diterima Pisahnya Harus Hati-hatinya tuh disitu Tapi Sebenernya Kalau gak kena random check Ya aman-aman aja gitu Ini buat mereka-mereka yang sial Jadi ya berdoa Buat kalian-kalian Yang rekeningnya tiba-tiba gendut Untuk tidak kena random check Terakhir yang ke-9 Surat pernyataan keapsahan Dokumen persyaratan berbaterai Ini surat pernyataannya Bisa dilihat Di Kayaknya ada deh di Instagramnya Dijian Imigrasi Atau bisa dicari juga di Google Walaupun isinya Tidak plek-ketiplek gitu Dengan yang dikasih Dijian Imigrasi Asal poin-poinnya ada Itu ada data kalian Ada kalimat yang menyatakan Bahwa surat ini asli Surat ini sah Dan sebagainya Kemudian ada tanda tangan Dan ada materai Itu diterima Diterima aja Jadi jangan terlalu Jangan terlalu overthink lah Kalau mikirin Berkas-berkas ini gitu Selama kalian ikutin Ya diterima gitu Berkasnya Gue akui Gue termasuk yang Agak overthink gitu Yang harus Harus persis gitu Kalau diminta surat pernyataan keapsahan Ya yang mana ini Yang sesuai gitu Dan gue mau Kata-perkatanya tuh sama Tapi ternyata Setelah gue Ngobrol sama orang-orang lain Ya yang ini contohnya Yang nomor 9 Ini poin nomor 9 Itu ya gak Gak sama juga Gak apa-apa Jadi santai aja Oh ini yang Tes bahasa Inggris tadi nih Tadi gue Next terus ada nih Ada Pearson PTE Akademik Ada Cambridge Yang Tufel ini Sudah tidak bisa ya Ini ada keterangan Disini kalian bisa Kunjungi sendiri Websitenya DTN Imigrasi Oke Jadi itu aja 9 syaratnya Dan ini adalah Berkas-berkas Yang kalian perlu translate Inilah Ini adalah berkas-berkas Yang kita translate Kita masukkan Dalam satu file Yang pertama adalah Transship Akademik Academic Transcript Ada Bird Certificate Akta Kelahiran Diploma Ijazah Ada juga ID Card KTP Itu juga harus Ditranslate Dan buat SDWHP itu Tidak perlu ditranslate Tidak perlu ditranslate Nah Ada beberapa Dokumen disini Yang kalau kalian Sudah punya dokumen Dalam bahasa Inggris Itu tidak perlu lagi Ditranslate Contohnya seperti Bird Certificate Akta Kelahiran Akta Kelahiran Anak-anak tahun 2000an Itu kayaknya Sudah menggunakan Dua bahasa Indonesia dan Inggris Jadi Tidak perlu lagi Ditranslate Tapi akta gue Ini gue cerita sedikit ya Singkat aja Akta gue tuh kan Masih akta yang lama Terus Gue melakukan penambahan nama Nama gue tadinya Cuma Octaviano aja Nah Kenapa gue tambahkan nama Karena Semua dokumen-dokumen gue Itu Pakai nama FAM Pakai nama FAM Pakai nama belakang Yaitu SUWUH Jadi KTP gue IJASAH gue Semuanya deh Pakai Octaviano SUWUH Sedangkan akta gue Cuma Octaviano aja Nah gue waktu itu Mengurus pasport Gue gak mau Ini nanti jadi hambatan Akhirnya gue ke pengadilan Dan gue tambahkan Nama gue Jadi Octaviano SUWUH Yang diakta Biar sesuai Sama dokumen lain Akibatnya Kita dapet Akta Kelahiran yang baru Yang ada Translate-annya juga Bahasa Inggris Ini akta Kelahiran yang lama nih Dan ini semuanya Pakai Bahasa Indonesia Tidak ada Bahasa Inggris Ini akta Kelahiran baru kan nih Ada Di atasnya ada Bahasa Indonesia Di bawahnya ada Bahasa Inggris kan Tuh Jadi sebenarnya Kalau yang baru itu Gak perlu di-translate lagi Tapi Tapi Karena ada pergantian nama Jadi Gue tetap harus translate Jadi Semuanya ada Translation Bahasa Inggrisnya Kecuali yang ini nih Terjadi pergantian nama Pada akta ini Yang semula tertulis Octaviano Blah-blah-blah Menjadi Octaviano Suhu Sesuai dengan Penetapan Perdata Pengadilan Negeri Minado Nomor sekian-sekian-sekian Jadi karena ada bagian itu Jadi kita harus translate Gitu Dan akhirnya Ya kita translate Jadi buat yang punya Masalah yang sama Pernah ganti nama Atau menambah nama Kayak 2 Itu harus di-translate Udah Itu aja sih Diploma juga gitu Atau ijazah ya Ijazah yang sudah ada Bahasa Inggrisnya Tidak perlu lagi di-translate Tapi pastikan Semuanya itu ada Bahasa Inggrisnya ya gitu Kalau sekarang Rata-rata Apalagi di Universitas-universitas Besar gitu Universitas-universitas Suasa terutama Itu biasanya sudah Pake bahasa Inggris Jadi tidak perlu khawatir Akademik pun gitu Translate akademik Sudah banyak yang Pake bahasa Inggris Tapi kalau KTP Sudah pasti bahasa Indonesia Semua dong Jadi itu harus di-translate Nah buat Translate-nya itu Silahkan dicari tahu Itu ada banyak Pilihannya Dan pastikan Di-translate oleh Penerjemah Tersumpah yang diakui Gitu ya Itu Ada listnya Di grup WHV Australia Di Telegram Silahkan dipilih aja Salah satu Di antara Orang-orang itu Nah itu aja Pembahasannya semuanya Tentang dokumen Atau berkas SD WHV Dan berkas Yang harus di-translate Untuk Loach Atau apply WHV nantinya Semoga videonya membantu See you on the next video Biggie Selamat menikmati